Pengalaman sebenar ini dikongsikan oleh follower Tehtarik Goh, yang berasal dari Tambunan, Sabah dan berlaku lama dulu. Selamat datang ke channel Tehtarik Goh, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah ini diceritakan oleh Nenek Pencerita pada tahun 2000 berdasarkan pengalaman sebenar yang berlaku kepada Nenek Pencerita di kampung Sunsuron Tambunan sekitar tahun 70-an. Nenek Pencerita ini gemar tinggal di sawah. Setiap kali tamu mingguan diadakan pada hari Kamis, Nenek akan menyediakan hasil-hasil jualan pada malam Rabu. Menjelang subuh, Nenek Pencerita memulakan perjalanan seawal jam 4 subuh. Untuk sampai ke tamu mingguan, dia perlu melintasi anak sungai dan jambatan melalui sungai besar. Semasa meniti jambatan sungai besar yang terakhir, Nenek terkejut apabila ternampak seperti ada seseorang sedang duduk dengan kaki bersilang di laluan hadapan. Apabila Nenek berjalan mendekati benda itu, ia semakin mengundur ke belakang dengan keadaan duduk bersilang tidak berubah. Nenek melajukan langkah ke hujung jambatan, namun benda itu tiba-tiba hilang. Pencerita bertanya kepada Nenek, Nenek tak takutkah kena kacau? Nenek berkata, Nenek beritahu yang dia sempat bersuara kepada benda itu, Saya mencari makan, jangan kacau saya dan saya juga tak kacau kau, kata Nenek. Petang itu, setelah Nenek selesai di tamu minggu, Nenek bertolak untuk pulang ke sulapnya di sawah. Dan dia singgah di perkampungan berdekatan untuk berjumpa kawan-kawan yang telah menyediakan sedikit makanan dan minuman. Nenek menyambung perjalanan pada jam lima petang. Sewaktu Nenek tiba di jambatan tempat dia melihat seseorang duduk bersila pada subuh tadi, dia tergerak hati untuk tidak meniti jambatan itu, lalu memilih untuk berjalan menyeberangi sungai di bawah jambatan. Semasa di pertengahan sungai, Nenek didatangi ikan sebesar peha. Ikan itu kelihatan sedang dihanyutkan air, sedangkan air sungai tidak besar dan tidak deras pada petang itu. Nenek kata, saya mahu menangkap ikan itu, tapi tak boleh, sebab wakit saya penuh. Memang sangat senang tangkap ikan itu, tapi kalau saya tunduk untuk menangkap, isi wakit saya akan tumpah semua, sambung Nenek lagi. Nenek memutuskan untuk tidak menangkap ikan itu. Selepas menyeberangi sungai, Nenek melalui satu kawasan sawah yang berumput panjang. Tiba-tiba Nenek terkejut dan berteriak, Eh, apa yang sentuh kaki saya? Alangkah terkejutnya dia kerana dari celah-celah rumput panjang itu, muncul seekor anjing yang hanya mempunyai separuh badan menyentuh kaki Nenek. Nenek terus bersuara meminta maaf kepada benda itu, Siau, saya baru balik dari mencari makan, kau lalu sajalah. Saya tak kacau kau dan kau jangan kacau saya juga. Benda itu pun menghilang dari tempat itu. Selepas Nenek sampai disulap, dia masih tertanya-tanya dengan semua penampakan yang terjadi sepanjang hari itu. Semua itu terjawab keesokan harinya. Dia didatangi oleh saudara dari perkampungan untuk membawa khabar kedukaan. Anak saudara Nenek, yang juga makcik kepada pencerita, telah meninggal dunia akibat mati lemas dan hanyut di sungai, tidak jauh dari jambatan yang Nenek lalui hari sebelumnya. Akhir sekali Nenek berkata, mungkin kalau saya tangkap ikan itu, dia tidak akan lemas. Pesan kami, dalam kehidupan seharian, iktibarkan sesetengah petanda misteri yang di luar kawalan kita dan rencanakan yang termampu digenggaman. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram anda kepada kami di Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!